Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Ngawi berdali perubahan perencanaan pembangunan sentra kuliner Tawun menjadi kafe turisme Tawun sebagai wadah pengunjung milenial. Namun nyatanya bangunan yang telah selesai pada akhir tahun 2021 kemarin hingga kini belum termanfaatkan. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga di Sparporangawi akhirnya angkat bicara terkait bangunan sentra kuliner Tawun yang disorot oleh warga dan komisi 3 DPRD Ngawi. Kondisi bangunan yang sudah selesai sejak akhir tahun 2021 lalu belum dimanfaatkan. Kepala Bidang Pariwisata di Sparporangawi, Yoyok Sulistianto mengaku untuk memanfaatkan bangunan sentra kuliner Tawun dalam waktu dekat ini akan dikoordinasikan dengan para pedagang kuliner yang sudah ada di area wisata Tawun. Selain itu juga mengundang perwakilan kelompok sadar wisata Pogdarwis Desa Setempat terkait difungsikannya sebagai kafe turisme Tawun. Secara konsep perencanaan sentra kuliner Tawun dibuat dengan konsep kekinian sehingga untuk sentra kuliner ini dibuat seperti kafe yang dapat mewadahi pengunjung dari kalangan milenial. Kita begini untuk konsep awal sentra kuliner Tawun itu kita bangun di belakang itu yang pertama untuk memeratakan pengunjung yang berkunjung di Tawun. Jadi selama ini pengunjung Tawun itu berkutat di depan. Sedangkan sekarang ini taman di Tawun itu yang belakang sudah bagus sehingga kita rencanakan, kita konsepkan untuk membuat sentra kuliner di belakang. Sehingga nanti pengunjung yang berkunjung ke belakang ini merasa nyaman untuk mendapatkan kulinernya seperti ini. Meski begitu, Yayo Enggan berkomentar pada awal penempatan pembangunan serta pemilihan lokasi yang menjadi sorotan para pemuda dan masyarakat. Termasuk keberadaan bangunan kafe yang berdekatan dengan area yang dikeramatkan oleh warga. Pihaknya beranggapan jika penempatan lokasi tetap menggunakan lahan atau aset milik pemerintah daerah. Itu Wahyu, JTV, Ngawi.